Bekerja lebih cepat? Mana mungkin bisa? Bisa dong? Aku buktikan lewat beberapa tips yang akan aku berikan berikut ini. So, jangan kemana-mana ya. Tips ampuh yang dapat membuat kamu bekerja lebih cepat. Tips yang pertama, tetapkan tujuan yang spesifik. Tetapkanlah tujuan yang spesifik dan terukur untuk setiap tugas atau proyek yang Anda kerjakan. Ini akan membantu memfokuskan upaya Anda dan memberikan motivasi untuk Anda menyelesaikannya dengan cepat ya. Tips yang kedua, hindairilah prokratrinasi. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Mulailah segera dan kerjakanlah tugas-tugas Anda. Yang paling penting terlebih dahulu ya, jika Anda merasa cenderung prokratrinasi, gunakan teknik seperti pomodoro untuk memencah waktu kerja menjadi sesi yang terfokus. Tips yang ketiga, hindarilah multitasking yang berlebihan. Meskipun terkadang multitasking itu dianggap sebagai keahlian yang diinginkan, namun seringkali dapat mengurangi efisiensi dan kualitas dari pekerjaan ya. Fokuslah pada satu tugas, pada satu waktu untuk meningkatkan produktivitas. Tips yang keempat, gunakanlah template atau pola pikir standar. Buatlah template atau pola pikir standar untuk tugas-tugas yang Anda sering lakukan. Ini akan memungkinkan Anda untuk menghemat waktu lebih banyak dalam mengatur dan menyelesaikan tugas rutin kamu. Tips yang kelima, hindari gangguan dan distraksi. Matikan notifikasi atau pemberitahuan yang tidak penting di dalam ponsel atau komputer Anda. Buatlah lingkuan kerja yang bebas gangguan, agar dapat fokus sepenuhnya pada tugas yang sedang Anda kerjakan. Dan yang terakhir ini adalah tingkatkan keterampilan manajemen waktu kamu. Pelajarilah dan terapkan teknik manajemen waktu yang lebih efektif. Seperti memperolegitaskan tugas, mengatur jadwal, dan menggunakan metode pengelolaan waktu yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Nah, dengan kamu menerapkan beberapa tips tadi secara konsisten dan disiplin, kamu dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pekerjaan kamu. Tetaplah terbuka untuk selalu belajar dan eksperimen dengan metode yang berbeda ya. Untuk menemukan strategi yang paling cocok untuk Anda dapat menghemat waktu dan bekerja lebih cepat. Jadi selamat mencoba dan kita berjumpa lagi di Total Nips berikutnya. Apa kabar? Sukses!